Salam saudara, kita kembali mengikuti program menjawab dinitas dan doktrin ya Pak Yehuda. Ini episode yang ke-44, mari Pak Yehuda baca. Yang pertama dari seorang pria usia 33 tahun, Adrian tinggal di Surabaya. Di dalam hati saya, saya masih belum bisa menerima Tuhan Yesus sama dengan Adam. Dikarenakan yang pertama, bila Adam gagal di Taman Eden, dengan posisi dia bisa bertemu muka dengan muka dengan Allah Bapak. Bagaimana mungkin manusia yang sama dengan dia, sama dengan Adam, bisa menang di dunia yang semakin jahat? Oh iya, ini kan tugas Adam harus digantikan oleh Yesus. Maka Yesus harus berkeadaan seperti Adam pertama. Disebut sebagai Adam terakhir atau Adam kedua ini pasti sama. Ini ada kelereng satu, kelereng dua. Maksudnya kelereng duanya kayak Pak So, gitu sayang ya. Oke ya, oke Adrian. Tapi bagus ya pertanyaan kamu. Cukup nggak ditambahkan Pak Yehuda? Maksudnya benar? Iya. Bagaimana mungkin manusia yang sama dengan dia, Adam bisa menang? Bisa, karena Yesus ini manusia Allah. Betul. Dia bisa taat sampai mati. Justru itu yang membuat kita harus meneladani mencontoh dia. Oke, terus. Yang kedua, Adam adalah ciptaan ala Bapak. Apakah Tuhan Yesus juga ciptaan Allah? Adam itu sebenarnya rohnya bukan ciptaan. Yang membuat hidup itu hembusan. Tuhan mengembuskan wajipak. Memberikan nismat khayim. Ini sama dengan Yesus lahir dari roh kudus. Cuman caranya beda. Yang satu dembus, satu dengan cara yang ajaib. Nanti kalau Anda berkata, tapi kan tubuhnya dari tanah. Nah, Maria dari mana tubuhnya kalau bukan dari tanah juga? Oke, terus. Apa bedanya diperanakan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah? Sebenarnya Adam itu diperanakan dan diciptakan. Fisiknya diciptakan, rohnya diperanakan. Tapi kalau Yesus tidak dari tanah lihat, sudah jadi tubuh. Maka sulit dikatakan diciptakan. Yang penting diperanakan. Karena dari roh kudus. Bila tidak sama, maka Tuhan Yesus dan Adam juga tidak sama. Apakah Tuhan Yesus diciptakan? Tadi sudah terjawab. Ya, sudah saya jawab. Jadi gini loh. Ini kan gara-gara Trinita sangat notot. Yesus itu sejar dengan Allah. Maka kata diciptakan itu paling pantang diucapkan. Tapi kan kenyataannya memang Yesus itu tubuhnya dari Maria. Maria dari tanah. Ini mau bagaimana? Ya kan? Jangan ngotot dulu. Oke, teruskan Adrian. Tuhan Yesus berkata tidak ada manusia yang mengenal Bapak selain anak. Apakah Adam mengenal Bapak? Nah, kata mengenal di sini harus dipahami. Ya, bukan. Nanti kita akan melihat. Mengenal di situ bukan mengenal secara fisik. Tetapi mengenal dari pemahaman itu lebih dari sekedar fisik. Kalau tidak kenal, mengapa Tuhan Yesus dan Adam bisa sama? Ada tertulis di Taman Eden, Adam berbincang-bincang dengan Bapak. Apakah artinya itu mengenal Bapak? Yesus berbincang-bincang dengan Allah Bapak. Sampai semalam suntuk. Sama. Terus. Di dalam perumpaman kebun anggur dalam Matius 21 E33-46, Gajan Allah dijelaskan adanya Tuhan Tanah, yaitu Bapak, penggarap orang Farisi atau Israel, hamba, ini nabi-nabi, dan anak Tuhan Yesus. Dengan demikian, Tuhan Yesus adalah anak Allah dari asalnya. Ya memang, Yesus itu anak Allah dari asalnya. Tapi bukan berarti ada pra-eksistensi. Kenal kita berkata, hari ini kau kupranakan. Hari ini bicara soal perjalanan sejarah, perjalanan waktu. Oke, jelas ya? Oke, teruskan. Apa perbedaan anak tunggal Allah dalam keruntuhan Yesus dan manusia yang ada? Nah, pengertian tunggal, monogenes itu bukan berarti Allah hanya punya satu anak. Allah punya banyak anak. Dia anak tunggal. Tunggal itu artinya unik. Tidak sama. Dan memang Yesus satu-satunya anak yang memulai menjadi anak Allah yang berkodrat ilahi, yang takat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, yang menjadi aipios atau pokok keselamatan. Anak yang istimewa. Oke, teruskan. Saya juga mau bertanya masalah pra-eksistensi Tuhan Yesus dan persamaan Tuhan Yesus dengan Adam. Ya, saya belum mengkutbahkan ini ya. Jadi jangan berasumsi apa-apa dulu. Karena saya belum menjelaskan. Namun saya jawab sekarang. Apa? Apa perbedaan roh Yesus dan roh kudus? Yesus berkata, aku menyertai kamu. Tapi kenyataannya nggak pernah kelihatan, kan? Aku menyertai kamu. Roh kuduslah yang mewakili Yesus. Jadi tidak salah kalau suatu saat ketika Paulus harus ditegor, jangan lakukan kesalahan, roh Yesus disebutkan di situ. Karena terkait dengan pekerjaan yang Yesus miliki yang diteruskan oleh Paulus. Cuma jelas? Jelas Pak. Amin. Yonah 6 ayat 38, Bukankah menunjukkan Tuhan Yesus turun dari sorga? Di ayat selanjutnya orang Yahudi tidak setuju bahwa Tuhan Yesus turun dari sorga. Ya, aku roti turun dari sorga, apa gitu ya? Ya. Oke. Kita harus memahami Injil Yohanes itu, itu bersifat filosofis. Harus dipahami tidak secara harfiah. Kalau seberkata, dagingku benar-benar makanan, itu bukan mesti dimakan. Kalau seberkata, kamu bukan berasal dari dunia ini, bukan berarti Yohanes, Petrus, Yakubus, Natanael berasal dari sorga. Artinya memiliki keberadaan yang berbeda dengan anak dunia. Kalau dikatakan Yesus turun dari sorga, artinya dari Bapak di sorga. Kalau Musa itu roti, yang memang dari Allah, tapi dalam bentuk fisik, Yesus itu kebenaran, logos, logos yang dikenakan oleh Yesus. Maka dikatakan Yesus bukan berasal dari dunia ini, atau roti di situ berarti bukan dari bumi. Terus. Yohanes 6 ayat 46, hanya dia yang datang dari Allah. Menunjukkan bahwa tidak ada orang lain yang datang dari Allah selain Tuhan Yesus. Iya, tidak ada kebenaran yang berasal dari siapapun kecuali dari Yesus. Maksudnya begitu. Terus. Yohanes 6 ayat 62, Yohanes 3 ayat 13, Yohanes 6 ayat 33, Yohanes 6 ayat 38, bukannya hal ini menunjukkan bahwa ada tempat Tuhan Yesus sebelumnya berada di sorga. Setiap ayat itu harus dijelaskan secara khusus, tidak bisa digeneralkan. Dan memiliki makna-makna yang khusus. Dan saya sudah menjelaskan sebagian. Seperti, aku ada sebelum Abraham, yang itu saya jelaskan bagaimana. Roti dari sorga tentu dijelaskan. Yang pada intinya, kalau Allah berkata, kau kuperanakan hari ini, pasti artinya Yesus datang dalam perjalanan sejarah atau dalam perjalanan waktu. Memang ini paling rumit dan sandungan monoteisme itu di praeksistensi. Saya belum menjelaskan, sabar nanti akan saya jelaskan dan akan sangat jelas kalau Yesus memang tidak punya praeksistensi. Oke, teruskan. Ini pertanyaan yang sama diajukan oleh Pak Galang, pria 40 tahun tinggal di Belitung. Coba bagaimana? Shalom Yohanes 6 ayat 46, itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Kata melihat di situ, bukan melihat dengan mata, bukan blepo, bukan teoreo, betul nggak? Tapi hura'o. Artinya memahami Allah. Berbagi orang cuci hatinya, karena dia akan melihat Allah, bukan Allah dilihat. Mengenal. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah Bapak selain Yesus. Memang tidak ada kebenaran yang sempurna, seperti yang diajarkan Yesus. Hanya Yesus yang mengenal pengajaran, kebenaran yang sempurna. Hanya dia yang melihat Allah. Kalau kita membaca di Matur 11 itu juga kan, tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapak. Dan kepada siapa, anak itu menyatakan diri. Cukup jelas, Pak? Iya, jelas. Ya, oke. Harus terudah hati ya, baru bisa terima. Terus, apa ini? Adakah seri khusus yang membahas mengenai Yohanes 6 ayat 46 ini, Pak? Ya, nanti akan kami bahas di pra-eksistensi ya. Apakah ayat ini menerangkan bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar turun dari surga dan benar-benar telah melihat Bapak kalau sudah terserah? Memahami Injil Yohanes harus secara filosofis. Tidak boleh secara harfiah. Banyak itu ayat. Kalau Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, dipahami harfiah. Ya, kita memenang Yesus itu bodoh, konyol. Jelas orang tahu di anak Maria. Harfiah yang dari surga itu apa yang diucapkan itu, logosnya itu. Karena temanya logos, harus ingat. Logos, tema utamanya. Kalau orang berkata ini, jelas harfiah. Ya, kita harus lihat ayat-ayat yang lain. Dan ingat di Alkitab yang asli, Injil Yohanes asli, itu enggak ada pasal, enggak ada ayat. Semua itu rentetan, enggak dibisahkan oleh pasal dan ayat. Enggak bisa bilang yang ini harfiah, yang itu tidak. Enggak bisa. Seluruh isi Injil Yohanes itu berisi banyak hal yang bersifat filosofis. Banyak. Ya, banyak kok. Teruskan. Apakah ayat ini menggambarkan pra-eksistensi Tuhan Yesus? Mengingat Pak Eras sudah menjelaskan di beberapa seri monoteisme bahwa tidak ada satupun petunjuk Alkitab yang menjelaskan pra-eksistensi Tuhan Yesus. Enggak ada, enggak ada. Sama sekali enggak. Matius, Marcus, Lucas, Yohanes pun tidak ada. Tidak ada penjelmaan secara mistik. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita akan khusus bicara pra-eksistensi. Tapi yang ini sudah cukup dijelaskan. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Jimmy, usia 58 tahun, tinggal di Kota Makassar. Shalom, Pendeta Dr. Erasus Abdono. Saya mau bertanya, kenapa ketika Lucifer memberontak, Allah tidak langsung memusnahkannya? Allah itu punya tatanan. Ini Bapak ini tolong diberi buku saya mengenai korpus deliktif. Oke, nanti Bapak saya jelaskan lewat buku saya. Karena ini tidak bisa dijawab sebentar ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 56 tahun, ini jemaat GESKIMHG, bernama Ibu Yieye. Yieye, ya, oke. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Ijin bertanya mengenai monotheisme dalam Yohanes 17, ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apakah berarti Tuhan Yesus memiliki kemuliaan dari sebelum dunia ada, Pak? Kemuliaan itu sebelum dunia ada. Dimiliki Yesus setelah Yesus mati di kayu salib. Ayat ini tidak bisa dipisah dari ayat sebelumnya. Permuliakan aku, ya Bapak. Saatnya aku dipermuliakan. Saatnya aku mati di kayu salib. Betul nggak? Permuliakan aku sudah saatnya dipermuliakan itu saatnya naik ke Bukit Kalfari. Satu sisi penderitaan, satu sisi kemuliaan. Yesus mati, ini jadi miliknya. Begitukannya. Saya jelaskan itu di episode berapa ya. Jadi ketika Yesus dipermuliakan, artinya mati di kayu salib, kemuliaan itu dimiliki. Maka Yesus bisa berkata begini, permuliakan aku padamu sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan itu di hadirat Allah sebelum dunia ada. Tetapi baru dimiliki Yesus setelah Yesus mati di kayu salib. Oke. Cukup jelas ya Pak? Jelas Pak. Amen. Dan dalam ayat Yohana 1 S10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Itu yang menjadikan itu Allah. Logos itu metonim Allah. Jadi logos itu bisa berarti hikmat, malifat, kuasa, kebijaksanaan Allah. Tapi juga bisa merupakan metonim. Nah ini kalau di logos saya menjelaskan itu. cukup detail ya. Jadi logos itu maksudnya Allah sendiri. Jadi dialah yang menciptakan langit dan bumi. Yaitu Elohim Yahweh. Terus. Tetapi dunia tidak mengenalnya berarti tidak mengenal firman itu. Tidak mengenal hikmat itu. Itu nanti di korentus juga ditulis. Tidak mengenal hikmat itu. Terus. Apakah ini berarti Tuhan Yesus turut dalam penciptakan? Tidak ada dalam catatan. Kalau dianggap ada itu, itu paksaan. Itu asumsi yang dipaksakan. Terus. Atau hanya dalam asa karena hanya Bapak Yahweh seorang diri yang menciptakan diri? Iya, di alam kita berkali-kali katakan aku yang menciptakan seorang diri tanpa pendamping. Orang jelas begitu mau dipaksakan bagaimana terusnya. Mohon pencerahan dan pimpinan sudah. Terima kasih banyak Pak kalau Bapak-Bapak mengubah cara berpikir saya ini sesuai Alkitab. Sehat dan panjang umur. Ibu Yeye luar biasa ya. Dengan usia ini mau belajar. Tolong diarahkan untuk membaca Logos Yesudia ini. Ibu ini akan bisa lebih mengerti. Tapi Logos yang saya revisi lagi lebih lengkap. Oke. Teruskan. Dedy Budiman. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dedy Budiman perigian 49 tahun tinggal di Yogyakarta Pak. Shalom Pak Eras selama puluhan tahun saya melayani berkotba dan mengajar di salah satu gereja karismatik. Ini terbesar di kota beliau. Tapi ketika pemahaman saya tentang persepuluhan dan lain-lain mulai berubah dengan mereka. Akhirnya saya tidak punya pilihan selain keluar dari sana. Satu tahun terakhir sejak keluar dari gereja tersebut saya sangat intens dan haus mengikuti seminar-seminar dan kotba-kotba Pak Eras. Sekarang saya semakin yakin dengan konsep Allah yang monoteisme seperti yang Pak Eras ajarkan. Saya belum komitmen dengan gereja manapun saya sedang mengikuti tuntunan dan arahan terbaik dari Tuhan. Jadi sekarang saya hanya sesekali kotba di gereja teman-teman yang masih percaya saya. Sebaiknya jangan kemana-mana dulu. Nanti harus dihubungi nih. Harus dihubungi. Terus? Ada satu pertanyaan Pak. Dalam Ibrani 2 ayat 16 menurut versi King James King James Version For verily he took not on him the nature of angels but he took on him the seed of Abraham. Jadi sesungguhnya ia tidak mengambil kodrat seorang malekat tapi kodrat manusia. Ada kodrat dari benih Abraham. Iya. Terus? Tapi jika saya bandingkan semua terjemahan lain menuliskan bukan itu. Ya kalau diterjemahkan. Oh iya. Ini terjemahan bebasnya tadi Bapak sudah. Dia tidak mengambil natur malekat. Tapi dia mengambil benih dalam kurung keturunan Abraham untuknya sebagai natur. Iya. Ini terjemahan bebasnya. Saya tidak baca. Iya. Terus? Tapi jika saya bandingkan semua terjemahan lain menuliskan bukan tentang mengambil natur manusia tapi tentang mengasihi atau menolong manusia. Iya. Padahal artinya sangat jauh berbeda. Betul. Sesuai konteks menurut saya lebih tepat King James Version KJV King James Version yaitu mengambil natur manusia. Ayat 14 menjadi sama dengan mereka dalam kurung darah dan daging. Ayat 17 dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Homoyo dalam bahasa aslinya. Betul. Ayat 18 ia menderita pencobaan sebagai manusia dalam kurung darah dan daging. Ayat berapa itu? Saya coba cek bahasa aslinya dulu. Ibrani 2 ayat 17 ayat 18 begitu. Oke, oke. Ibrani berapa? Fasal 2 Ibrani pasal 2 ayat mulai ini pertanyaan ayat 16 tadi. Ayat 16 yang malekat ya. tanya. Hmm. Ogar ditpo anggilon betul. Epilambenatai ala smematos gitu. Ya. Abram epilambanetai Ya, betul. Jadi ia tidak mengambil anggilau, ya. For fairly he took not on him the nature of angel, but the seed, spermatos, sperma. Ini menunjukkan kemanusiaan Yesus luar biasa loh, ayat ini. Ini terjemahan yang benar tuh King James. Ya, tidak mengambil natur ya Pak. Oke. Terus kan? Ya, sedang. Cukup? Cukup ya Pak. Jadi betul Pak, Pak Deddy Budiman, benar banget bahwa itu justru menunjukkan kemanusiaan Yesus yang sempurna. Tidak mengambil kodrat atau nature angels, tapi seed of Abraham. Benih Abraham, sperma, spermatos. Itu menunjukkan keturunan, ya. Kalau ada kata-kata keturunan itu gen, genos. Genos lebih menunjukkan keturunan secara simbolik. Kalau spermat itu secara fisik. Wah itu benar-benar loh, biasanya. Oke, teruskan. Ini bagaimana menurut Pak Eras? Karena kalau betul ini bisa memperkuat premis bahwa Yesus sepenuhnya manusia. Terima kasih jawabannya Pak. Benar Pak Deddy. Siap, yuk. Akan jadi prajurit Kristus. Ya. Nanti dihubungi ya. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari Pak David Ardian. Usia 52 tahun tinggal di Bogor. Shalom Pak Erasus. Ada lima pertanyaan yang saya mohon. Ini dari gereja karismatik juga. Gereja karismatik. Termasuk gereja ini ya. Mega George ya. Oke. Ada lima pertanyaan mohon pencerahannya Pak. Yang pertama, apakah Iblis atau Lucifer diberi kesempatan ala Bapak untuk bertobat? Tidak. Karena dosa berasal dari dirinya. Terus. Apakah next time Lucifer punya kemauan dan kemampuan untuk bertobat atau berbuat? Tidak. Alkitab berkata dia sumber kejahatan. Ya. Terus. Lucifer dikatakan sebagai Bapak segala dusta. Nah, Bapak segala dusta. Mohon dijelaskan dalam peristiwa apa saja. Bukankah kejatuhan Adam dan Hawa itu karena mereka mengikuti keinginan mereka sendiri dan Lucifer hanya bertanya saja? Tidak. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu bohong. Seperti Allah yang bagaimana? Nah, itu cerdasnya. Cerdasnya Iblis. Dia membelokkan. Memang menjadi seperti Allah. Tapi bukan seperti Allah yang dirancang Allah. Memang manusia harus seperti Allah. Tapi seperti Allah, versi Allah. Bukan versi yang lain. Nah, itu hebatnya. Setan ya. Kalau kita tidak dipimpin roh kudus, kita tidak akan pernah tahu cara setan menipu kita itu. Begitu jelas ya? Ya, jelas. Pertanyaan yang keempat. Terus. Allah Bapak telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja alam semesta. Lalu apa yang akan dikerjakan Allah Bapak selanjutnya? Karena semuanya sudah menjadi tanggung jawab Yesus Kristus. Allah itulah yang tetap mengatur segala sesuatu dengan hukum-hukumnya. Yaitu dengan rohnya yang mahadir. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Jadi sebenarnya Allah lah penguasa tertinggi. Tapi dipercayakan di dalam pengaturan manusia. Itu Yesus. Maka seperti Daud. Menjadi Raja. Tapi di atas Daud ada Allah yang mengatur segala sesuatu. Karena Allah yang punya kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Bukan Yesus. Yesus yang diberi kuasa untuk memerintah atas manusia. Sebetulnya sih. Sedangkan semua berlangsung dalam tatanan Allah. Nah, di sini mesti orang ngerti. Memang Yesus tidak sejajar dengan Allah Bapak. Terus. Pertanyaan yang terakhir, ke depannya apakah memungkinkan ada pemberontakan di surga sama seperti kasus. Tidak mungkin karena sejak di dunia sudah diseleksi. Jadi tidak akan ada kejahatan. Makanya orang yang sedikit jahat yang bisa membuat buruh hara. Pasti tidak masuk surga. Seleksinya sejak di bumi ini. Terus. Ya, mengingat dulu juga sungguh sangat amat baik semua yang diciptakan oleh Allah Bapak. Di kejadian salah satu. Hebatnya bahwa nanti di dunia akan datang ada raja yang berkuasa yang dikatakan dengan tangan besi. Betul nggak? Dan ada hulu balang-hulu balang yang sempurna seperti Yesus. Tidak akan ada pemberontakan lagi. Dan itu baru ada setelah Yesus menjadi raja. Oke, mantap. Benar. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 23 tahun bernama Olivia tinggal di Bandung. Ini jemaat online Rehobo Church. Shalom Om Eras, saya ingin bertanya mengenai makna roh Yesus yang ada di kisah Rasul 16 ayat 7. Apakah itu benar-benar menunjuk kepada roh Tuhan Yesus yang turun ke bumi lagi? Tidak. Jadi Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Tapi Yesus tidak pernah tampil. Bahkan ingat pada waktu Paulus menganai orang Kristen. Yesus tampil kan? Aku Yesus yang kamu aneh ya. Jadi maksudnya Yesus menyertai kita itu roh kudus yang menyertai. Jadi ketika Paulus ditegor oleh Yesus melalui roh kudus, disebutkan roh Yesus di situ. Amin. Haleluya. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Lazarus Sugiman, usia 70 tahun, tinggal di Bandung. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erasus yang kami kagumi. Kami mohon penjelasan gereja kami yang dulu mengajarkan Yesai 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti calju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. 1 Yonah 1 ayat 7. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Apakah darah Yesus anaknya itu berulang-ulang untuk menyucikan dari segala dosa kita? Sedangkan Ibrani 9 ayat 28 berkata, Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ketika kami terjatuh dalam dosa lagi, apakah kami diperkenan untuk memohon agar darah Yesus menyucikan kami kembali dari dosa? Meskipun hal tersebut terjadi berulang kali, Pak. Bukankah hal ini bertentangan dengan surat Ibrani 9 ayat 25-26? Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Mohon maaf pertanyaan kami ini merepotkan Bapak. Sedangkan Yohanes 17 ayat 17, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Ini bagus pertanyaan Pak Lazarus Hukiman. Mantap. Cerdas. Jadi begini, darah Yesus menguduskan artinya semua dosa yang pernah kita lakukan, sedang kita lakukan, mungkin akan kita lakukan, itu diselesaikan di kayu salib. Selesai. Manusia pertama Adam, manusia yang sedang hidup hari ini, manusia yang akan lahir nanti, semua juga selesai dipikul di kayu salib. Dari agama manapun, dari manusia siapapun. Yang karenanya manusia di luar Kristus bisa dihakimi untuk perbuatan. Itu Alkitab. Jadi orang-orang Israel dulu yang menyembleh darah tumba juga bisa masuk surga kalau mentaati torat. Kalau gagal, darah tumba sebagai solusi. Padahal darah tumba itu sebenarnya tindakan profetik yang menunjuk darah Yesus. Kita juga sebenarnya sudah selesai. Dianggap sudah benar, maka ada pembenaran, justificatio atau justification. Jadi kalau kita berbuat dosa, gimana? Kita minta ampun. Apakah darah Yesus menguduskan? Tidak perlu lagi. Tetapi, kalau kita minta ampun, dasarnya darah Yesus. Jadi ampuni aku ya Bapak. Darah Yesus menghapus. Sebenarnya menunjuk pada fasilitas pengampunan itu. Nah, setelah Yesus menguduskan kita dengan darahnya, kita masuk pengudusan oleh firman. Dosa masa lalu diselesaikan oleh darah Yesus. Kodrat dosa diselesaikan oleh firman. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita minta ampunilah aku Bapak darah Yesus menguduskan. Artinya dosa yang telah kita lakukan, sedang kita lakukan, maupun akan kita lakukan oleh darah Yesus fasilitasnya. Menyucikan. Baru kita masuk proses pengudusan dalam karakter. Jadi ada pengudusan aktif, ada pengudusan pasif. Dengan darah Yesus itu pasif. Jadi kita tidak berbuat apa-apa. Sudah diselesaikan. Aktif, kodrat dosa kita yang harus kita selesaikan. Dan kalau kodrat dosa tidak diselesaikan, itu dosa yang mendatangkan maut. Cukup jelas enggak Pak? Jadi tambahkan enggak? Jelas sekali. Jelas sekali. Oke. Begitu lho Pak. Pak Lasarus. Begitu Pak Lasarus, puji Tuhan. Oke, teruskan lagi. Puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita tinggal di Surabaya, usia 30 tahun. Ya. Mas Indi. Shalom Pastor, saya mau tanya. Kalau ada orang yang menulis postingan, dan kalau orang tidak, hidup kudus masih menipu, membenci, dan lain-lain. Pasti kalau Tuhan datang, orang itu tidak terangkat. Ini isi postingannya. Ya. Dan ada orang yang baca postingan orang itu, merasa orang yang menyebarkan postingan itu sesat. Apakah benar demikian Pak? Enggak, itu enggak sesat. Kalau orang perbuatannya jahat, siapapunnya masuk neraka. Mau pendeta, mau jemat, mau siapapun. Terus. Kemudian Matius 24, ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Apakah orang yang tidak terangkat di surga itu memang tidak kudus? Atau orang itu kudus, tapi tidak terangkat karena diizinkan mati sebagai martir? Ini penafsiran ini. Iya, penafsiran Pak. Jadi sebenarnya yang jelas, orang berdosa tidak akan masuk surga. Udah jelas sih? Ya. Ya? Udah cukup jelas ya? Jelas Pak. Jadi kalau dulu kan ada teologi, nanti yang ada pengangkatan, lalu yang masih belum kudus masih ditinggal, harus menepus dosanya dengan perjuangan. Loh, pada masa enggak ada aniaya saja sudah tidak taat, apalagi ada aniaya, ya pasti enggak taat. Itu ajaran yang kurang benar, ya. Oke, terus. Wahyu 13 ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus, ini maksudnya. Maksudnya begini, ada orang Kristen yang memang ditentukan teraniaya, ada yang tidak. Kita kan enggak. Zaman kita kan enggak ada aniaya fisik. Tetapi ada orang yang ditentukan mengalami aniaya fisik. Namun, siapapun kita yang mengalami aniaya fisik maupun tidak, harus tekun. Yang penting hidup dalam kekudusannya. Cukup jelas, enggak Pak? Jelas. Itu saja. Baik, saudara, episode 44 sudah selesai. Kita masuk episode 45 nanti. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.